Memang jarang kita ketemui tempat-tempat seperti ini, jarang sekali ya Jarang sekali, ini yang banyak di Jomba, di Malan, di Kediri juga di bagian barat kawan ya Oke, tapi ini unik kawan, ini unik The best welcome to my channel, Jatimulianyu, media pemerintah satu umat, dan pelestari budaya Like, Comment, Subscribe, and Share Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, hari ini kita berada di Sodom Kedak, depannya di kawasan Teg, tempatan Tegungon, Kabupaten Malang Dan seperti apakah keseruan jalan-jalan kita hari ini, tentunya simak terus bersama Batu Mulyanyi, media pemerintah tempat dan pelestari budaya Media pemerintah tempat dan pelestari budaya Kita masih berada di kawasan ini, kawasan Codom Kedak, dan ini terdapat batu yang sangat unik sekali, sangat unik sekali ya Ada juga panturan, yang lumayan, dapat juga panturan, yang lumayan, ya lumayan jernih, ya lumayan jernih Kita coba kita lebih-lebih lagi, atau kita naik ke atas, untuk lebih dekat lagi, dan lebih, kita lebih membaca ke semua kawasan ya Kita semua kawasan ini, kita berada di atas, di atas panggung seperti itu, dan bebatan-bebatuan besar Ini tidak menghiasi di sini ya, dan tidak kalah asik lagi lho, ini kalau kita disini sambil nyantai lho Sambil duduk, sambil merenung, ya sambil menghidupakan jernih air, dan ini sangat Kita sedang makan, ayam sekol-sekol, ya membuat diri kita tuh merasa agung Dan merasa agung, ya bagaimana bagaimana ya Bapak itu, ini dari paling pertama ya, kita menjumpai air terjin yang seindah ini ya Yang sini, jadi kalau kita tidak, apa ya, tidak mengabadikan Kita berada di kawasan Pahit Kasumbur Malang, ya kita berada di kawasan Kabupaten Malang Oke sahabatku, ini terdapat juga berbagai macam batu yang unik ya, tapi yang unik Kita coba pemeriksa ke bawah lagi sahabatku ya Oke ini pemirsa, inilah batu undak-undakan ya, karena ini memang berada di tetap di jurang Dan ini, saya dipertinya, ya ini terdapat berbeda macam berbatuan, ya berbatuan ya Ini juga lebih dekat lagi, tapi biar kita semua nggak penasaran ya, biar nggak penasaran ya Lebih detail, tapi jangan sampai kita mandi di situ kawan ya, dilarang ya Ini memang dipakai untuk pariwisasa ya, ini lihat loh, sepai-pai banget, teman-teman, sepai banget Jadi sangat, emang sekali, kalau kita tidak mereview rumah seperti ini ya Oke sahabatku, di sini juga tidak kalah unik ya, ini terdapat berbatuan yang berbentuk ini, ya berbentuk ini seperti batu tarang ya Memang kesedihkan kita dapatkan di sini ya, tujuh dan ayam di sini ya, ini Kalau boleh dibilang lor, ini kita bisa melepaskan olah kita, misalnya kita sedang jenuh memirikan suatu ya, sedang galau itu lah ya Kita dimanjakan oleh air tertun di sini ya, kita dimanjakan air tertun, dan ini tuh memang terdapat di, eh, seperti jenuh ya Nah, jatuh sama ya turunnya, ini airnya, aduh, ya, sangat berpikir, sangat berpikir sekali Dan ini, eh, terasa nyaman kalau di sini kawan ya, terasa nyaman sekali Rasa nyaman, sangat-sangat, emang, kalau kita memang tidak, eh, apa ya Tidak mengabadikan tempat seperti ini ya, memang jarang kita ketemui tempat seperti ini, jarang sekali ya Barang sekali, ini yang ada hanya di Jombang, di Malang, tipe ke diri juga di bagian barat kawan ya Oke, tapi ini lebih unik kawan, lebih unik Ini kawan, lebih tak kalah asik lagi ya, tak kalah asik lagi Di sini terdapat ada tanaman yang sangat indah gitu loh ya, sangat indah, ya, sangat indah Ada duria, ada itu, buat pakan itu ya, nah itu, itu buat pakan ternak itu, kali ya Kali Andra itu namanya, Kali Andra Kemang di sini terdapat ribuan pohon durian, ya, ribuan pohon durian Eh, menghiasi di soban ketak ini Oke, kita coba lagi, dan review lebih dekat lagi, sahabatku ya Oke, sahabatku, terima kasih Anda sudah menyimak video kami Dari Jatuh Melianyi, media penguat rumah dan besar budaya Tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda Tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda Dan jangan lupa, supaya kami agar selalu berkerja Dan bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih